Halo, thank you for clicking this video Kali ini saya akan memberitahukan Apa sih itu ambang pembayaran Google AdSense Kalau yang menggunakan bahasa Indonesia Nanti bakal jadi ambang pembayaran gitu ya Ambang pembayaran ini merupakan Pengaturan atau setelan dari Google Yang bisa dikelola, bisa dimanage Sesuai keperluannya Ada dua jenisnya yang bisa diatur Yang pertama itu berdasarkan jumlah Pendapatan atau berdasarkan waktu Tergantung mana yang mencapai lebih dulu Sekarang kita akan bahas ini Karena ada beberapa juga yang tanya Tentang ambang pembayaran, bagaimana mengaturnya Sekarang kita langsung aja buka di browser Di desktop ataupun laptop sama aja Karena di aplikasi Google AdSense Di smartphone itu belum tersedia Untuk mengelola ambang pembayaran Nah disini setelah masuk ke Akun Google AdSense Bisa dilihat di bagian menu pembayaran Kalau menggunakan bahasa Indonesia ya Disini ada menu pembayaran Maka akan dialihkan ke halaman ini Setelah masuk ke halaman ini Kita bisa klik aja ke lola setelan disini Kalian bisa lihat dulu disini boleh ada Anda telah mencapai 10% dari ambang pembayaran Misalnya seperti itu ya Karena ambang pembayaran yang saya atur disini 550 dolar Disini saya masih menggunakan US dollar Jadi kalau misalkan Pengguna Google AdSense yang terbilang baru Mungkin secara defaultnya akan langsung rupiah ya Tapi karena Ini Google AdSense lama Yang saya gunakan Dia proofnya sudah lama banget gitu Jadi Menggunakannya Masih dolar gitu Kemudian disini pembayaran terakhir dikeluarkan Nah ini ada Pemberitahuannya juga Tapi disini saya tidak menentukan waktunya Saya hanya menentukan jumlahnya aja Yaitu 550 US dollar Kayak gitu Nah bisa di klik aja ke lola setelan disini Untuk mulai mengatur ambang pembayarannya Di bagian akun pembayaran Kalian bisa lihat disini ada Jadwal pembayaran Nah ambang pembayaran itu Ya Jadwal pembayaran gitu maksudnya Kita bisa lihat Bisa di klik aja info Di hover aja infonya disini Kalau misalkan mau tau lebih lanjut Untuk mengaturnya bisa klik icon financial disini Atau edit Akan tampil form yang bisa diisi Disini ada tingkat ambang pembayaran Batas pembayaran disini Berupakan Nominalnya Angkanya Kemudian disini berupa waktunya Misalnya Kalian mau atur 5 Ini kalau misalkan US dollar ya Saya contohkan Misalkan cukup atur 100 misalnya Karena untuk dollar itu minimal 100 Disini kalian bisa lihat 100 US dollar Dan saat ini Untuk Rupiah mungkin Sekitar 1.300.000 ya Atau 1.400.000 mungkin Saya gak tau Jadi Yang jelas ketika di Convert menjadi dollar itu Minimalnya harus 100 dollar Nah rupiahnya berapa Seperti itu Jadi ada Minimumnya Kita gak boleh di bawah ini Jadi google akan mengirimkan uang Kalau misalkan Mencapai batas minimal Atau kita bisa Atur lebih Misalnya kalian gak mau 100 dollar Biar bisa nabung dulu Misalnya Disini bisa diatur aja 550 Misalkan Biasanya saya atur 550 Tapi kalau misalkan Mau Lebih Cepat lagi Atau lebih Rutin Menerima uang Kalian harus tau dulu Pendapatan per bulannya itu berapa Di google adsense yang kalian punya Misalnya Kalian menghasilkan 600 dollar Per bulan Misalnya Makanya Disini ketika di atur 550 Sudah pasti setiap bulannya Bakal menerima Karena rata-rata setiap bulan Penghasilannya yaitu 600 dollar Jadi ketika di atur 550 Pasti menerima setiap bulan Kayak gitu ya Jadi jangan terlalu jauh juga Misalkan pendapatan kalian itu Per bulannya Hanya 120 dollar Misalnya Kemudian kalian atur Menjadi 150 Nah maka Biasanya di bulan kedua Karena di bulan pertama Belum mencapai 120 Kayak gitu Karena kita atur 120 Berarti di bulan berikutnya Dia akan mencapai 240 Artinya Dia sudah melebihi 120 Yang kita tentukan Berarti dia akan menerima bayaran Kemungkinan 2 bulan Setiap 2 bulan Seperti itu kan Nah jadi Kalian harus diatur aja Kalau misalkan kalian Mau mendapatkan Setiap bulan Ya diatur aja Dilihat dulu Di laporan Kalian bisa lihat kan Tadi di beranda Ataupun di laporan Itu ada Berapa bulan sih Yang saya dapat Dari google adsense Kayak gitu kan Kalian bisa lihat aja disana Kalian per bulannya itu berapa Bisa disesuaikan Karena kalau terlalu lama Takutnya Perlu uang cepat Berarti bisa di Kurangin gitu Tapi yang pasti Harus minimal 100 dolar ya Minimal Karena di bawah itu Tidak bisa Google gak akan Melakukan pengiriman Kayak gitu Untuk rupiahnya Kalian bisa di convert aja Kemudian disini Ada jadwal pembayaran Ini berupa waktu Disini maksimal 1 tahun Jadi jangan lebih Mungkin google nya takut lupa ya Misalnya kita atur Disini sudah 550 Kemudian saya atur Untuk 31 Juli Misalnya gitu Artinya nanti dia akan Dijadwalkan Tanggal 31 Juli 2018 Mengirim 550 Minimal ya Tapi kalau misalkan Ternyata lebih ya Dikirim lebih gitu Pada tanggal 31 Juli ini Karena secara defaultnya Seperti yang pernah saya tulis Di blog sebelumnya Google itu kan Melakukan pembayaran Sekitar tanggal 21 Sampai 25 Google AdSense Jadi Kalian bisa tentukan juga Misalkan mau agak Diundur sedikit Bisa disesuaikan Tapi kalau misalkan Ternyata ketika Diatur tanggal 31 Juli 2018 Dan belum mencapai 550 Maka akan Diundur dulu Oke Akan ditunggu Sampai 550 Kayak gitu Ataupun Sampai 120 Pokoknya sampai mencapai Si angka ini Jadi ini lebih Prioritas Kita baca disini Takutnya lupa lagi Minimum Kemudian Satu tahun Dari sekarang Pokoknya gitu deh Maksimal satu tahun Nah kalau misalkan Udah selesai Bisa disimpan Tapi saya gak mau Atur waktunya Karena biar ikut Jadwal default Dari Google aja Atau kalian bisa Setel ulang ke default Nanti Pengaturan defaultnya Setelah itu Kalian bisa klik simpan Atau batal Karena saya udah 550 Tadi kan Awalnya memang Udah 550 Tunggu loadingnya Nah disini kan Masih 550 Kan punya saya Ambang pembayarannya 550 Kemudian waktunya Tidak ditahan Artinya ketika Mencapai itu Mencapai nominal 550 Dan Tepat di tanggal Pembayaran Google Maka Google akan Melakukan pembayaran Seperti itu Jadi sekarang sudah paham Tentang ambang Pembayaran Jadi kalian bisa Atur Suka-suka Tergantung Keperluan Karena biasanya Ada juga yang Diambilnya nanti saja Setelah 6 bulan Atau diambilnya nanti saja Setelah berapa bulan Supaya bisa Menabung terlebih dahulu Itu gak jadi masalah Itu kan Yang saya bilang tadi Sesuai keperluan Oke Jadi gak ada Pengaturan terbaik Pengaturan apa-apa Untuk tahu lebih lanjut Tentang ini Bisa klik link di bawah Karena disitu udah dijelaskan Di blog Beberapa hal yang Tidak saya jelaskan Di video ini Oke Thanks for watching Jangan lupa di like Di share juga Kalau video ini bermanfaat Oke Gitu aja